Intro Halo teman-teman semua Beberapa bulan terakhir Paling banyak komentar di channel ini adalah Bang, kalau gue mau mulai nih Baru mau mulai main gitar elektrik Peranti yang harus gue siapkan Apa aja sih selain gitarnya? Ya ini cukup membuat gue kaget juga ya Gue kira teman-teman yang disini adalah teman-teman yang sudah paham semua Tentang peranti yang dibutuhkan untuk main gitar elektrik Pas gue cek-cek lagi ternyata Yang banyak nanya ini adalah mereka subscriber baru dan viewers yang masih baru nonton channel ini Karena gue yakin teman-teman yang udah lama nonton channel ini pasti udah paham Karena topik kita udah kemana-mana nih Bukan ngomongin lagi di depan Kayak gitu Oke gak apa-apa teman-teman Mungkin traffic dari video ini view-nya mungkin gak sebanyak yang lain Video-video gue yang lain gitu ya Karena disini gue bahas basic banget Tapi gak apa-apa ya Terkhusus buat teman-teman yang baru banget view atau subscribe channel ini Biar kalian dapet pencerahan gitu ya teman-teman ya Disini gue kasih beberapa peranti yang harus kalian siapkan Kalau misalnya kalian mau nih atau mulai start main gitar elektrik Oh iya disini gue tekankan lagi disclaimer bahwa disini gue tidak memainkan alat musik Atau gue tidak memainkan gitar Karena ini adalah content explanation atau content penjelasan teman-teman ya Kalau teman-teman ada yang komplain bang Ngomongnya cepat banget silahkan di pelanin aja teman-teman ya Di youtube tuh ada fiturnya untuk melanin suara Kalau gue basicnya default gue dari lahir udah begini Jadi disuruh pelan-pelan tuh agak susah Melantar gue lupa gue mau ngomong apa gitu ya Langsung aja Gue anggap kalian yang nanya itu adalah kalian yang udah tau mau beli gitar elektrik apa Nah buat teman-teman nih yang belum tau nih mau beli gitar elektrik apa Kayak gimana Based on genre kalian Based on style kalian Bisa ditonton aja di video gue yang ada di pojok kanan atas ini teman-teman Untuk memilih gitar elektrik yang sesuai dengan genre, style, dan semacamnya Kalau nggak nongol suka error teman-teman youtube suka nggak nongol kartunya Silahkan aja di cek thumbnail dan judulnya seperti yang berikut ini teman-teman Nah nanti kalau misalnya bingung di search aja gitu ya di youtube harifigos pasti judul yang ada di video ini Nah gue anggap teman-teman sudah paham mau beli gitar apa Kalau misalnya belum paham silahkan tadi tonton video gue yang tadi gue kasih tau ya Peranti wajibnya Disini gue bagi ya wajib dan opsional Sebenernya beberapa itu banyakan emang opsional Tapi disini gue kasih wajibnya Yang wajibnya apa? Wajib adalah Nih Kabel Kabel Loh bang kenapa kabel? Kenapa nggak ampli bang? By the way Mohon maaf teman-teman ya Misalnya suaranya keresek-keresek itu bukan karena micnya Tapi emang lagi hujan gede terus banget ya Oke balik lagi ya Kenapa harus kabel dulu? Kenapa nggak ampli? Karena Kabel ini adalah Alat penting vital Penghubung gitar kita Ke output Nah Entah itu outputnya ampli atau apapun ya Karena gini Teman-teman mungkin ada yang baru beli gitar Belum bisa langsung beli ampli Karena harus Ibaratnya nabung dulu Nyicil dulu Untuk beli ampli Karena ya kan nggak Nggak murah juga gitu ya Ampli yang proper Nah Kalian mungkin teman-teman lihat di rumah Ada speaker nganggur Yang ada input mic-nya Teman-teman pengen cobain aja itu Gitar elektrik Cobain bisa nggak Dicolok ke input Di speaker aktif Bisa jawabannya Dan nyala Yang penting Ada input mic-nya Kan itu butuh apa? Butuh kabel dong Kabel jack seperti ini 6,5 mm Ini kabel jacknya Kayak gini ukurannya ya Colok aja Kabel ini yang ada input mic-nya Speakernya gitu ya Satu lagi ujungnya Masukin ke gitar Minimal bunyi dulu Nyobain gitar kalian gitu kan Sebelum nanti kalian akhirnya Beli ampli Nabung-nabung gitu ya Nah sekarang yang kedua Teman-teman Nah Kedua dan sampai yang belakang nanti Sebenernya sifatnya opsional Karena disini udah masuk Output device Atau peranti output Yang kalian butuhkan Dan sifatnya Emang nggak ada yang pasti Nanti kan pilih sendiri ya Cocoknya kalian yang mana gitu ya Oke Opsi yang pertama adalah Amplifier Nah otomatis ya Ampli ya Ini paling umum banget Kalau misalnya kalian beli Gitar elektrik Pasti punya ampli Biasanya Kalau misalnya Kalian pengen Ginjal-ginjalin di kamar Di rumah gitu ya Kedengeran Pake ampli Dan lebih proper Kenapa? Karena di ampli itu Emang khusus Apalagi ampli gitar ya Khusus ya Bukan ampli keyboard loh ya Belinya ampli gitar Emang didesain Ecolizernya Dan efek-efeknya didesain Untuk kita sebagai gitaris Atau kita sebagai gitar player Bukan Seperti speaker aktif Nanti lama-lama bisa jebol Kalau kalian pake distorsi ya Speaker aktif Ini amplifier udah didesain Untuk gitar Amplifier gitar loh ya Amplifier itu sebenarnya Basicnya M-nya itu atasnya itu Head kabinetnya itu Nah bawahnya itu Namanya kabinetnya Atau speakernya Itu letak speaker ada di bawah Nah cuma kalau yang Sifatnya kombo gini Udah nempel Antara head dan kabinetnya Ya udah Kita menyebutnya Sebagai satu kesatuan Antara head dan kabinetnya Lalu sepenting apa sih Amplifier ini Sehingga kita harus punya Sebenarnya Kalau gue masukin ini Sebagai opsi teman-teman Enggak wajib Apalagi zaman sekarang itu Teknologi berkembang Kalau zaman dulu mungkin wajib ya Zaman-zaman tahun 70 80 90 Itu masih wajib banget Punya amplifier Kalau sekarang itu ada opsi lainnya Amplifier ini wajib Kalau misalnya kalian mau simple aja Tinggal colok gitarnya Nyalain Jereng Simple Kalian juga udah disuguhkan Apalagi sekarang udah banyak banget Ampli-ampli yang murah Tapi Udah ada drive-nya Udah ada distorsinya Udah ada delay-nya Reverb-nya Dan segala macam efek-efeknya Udah banyak banget sekarang Makin murah teknologi teman-teman ya By the way Ampli ini adalah ampli gue ya teman-teman Figoras Kalau teman-teman minat Bisa langsung cek aja Linknya di deskripsi di bawah Itu ampli yang gue jual ya Yang Figoras Bukan yang Billcat Nah Teknologi ampli sekarang makin murah Jadi banyak fitur Tapi murah harganya Bahkan yang paling murah sekalipun Ampli sekarang mungkin udah ada gain-nya Atau drive-nya ya Minimal udah ada overdrive-nya tuh Jadi udah bisa main Overdrive sedikit Jadi gak bener-bener clean banget Kayak kalian colok itu ke speaker aktif Opsi pertama ini bisa kalian Jadikan alternatif Kalau misalnya kalian gak cocok dengan Opsi gue yang kedua ini Opsi kedua gue adalah Pakai digital multi-efek Atau efek digital Efek digital yang multi Artinya dalamnya tuh udah banyak efeknya Karena rata-rata efek digital emang multi efek ya Jadi gak cuma ada distorsi doang Di dalamnya tuh udah banyak banget Ada banyak efek-efek yang aneh-aneh Yang mungkin gak kalian butuhin semua sih Cuman Kita ambil fitur Yang lumayan berpengaruh Buat kalian yang masih pemula Yang di rumah Apalagi buat kalian yang ngekos Yang tetangganya ribut Kiri kanan Kalau misalnya kalian main Pakai ampli kekencangan Atau mungkin kalian main Di rumah kalian sendiri Dimana keluarga kalian tuh gak suka Dengerin kalian main guitar kencang-kencang Karena kalau main pakai ampli tuh Kalau gak kencang kan gak enak ya teman-teman ya Nah Inilah Digital multi-efek ini disini Sebagai opsi kedua kalian Karena apa? Karena di belakangnya itu Sudah ada Port untuk Headphone Atau earphone Atau headset Sama aja Teman-teman ya Ya mungkin gak semua Punya fitur ini Tapi rata-rata Sekarang Di zaman sekarang itu Rata-rata sebagian besar tuh Punya fitur Headphone Di belakang Jadi kalian bisa dengerin pakai headphone Earphone Ataupun headset Sama aja Ada yang colokannya emang Udah 3,5 Ada yang 6,5 Kalau 6,5 colokannya Kayak colokan jack gitar itu Perlu converter ke 3,5 Biar bisa kalian pakai Headset yang 3,5 Colokannya kecil Kayak colokan ke handphone kalian gitu Nah apakah itu gak perlu ampli? Kalau kalian merasa itu Fine-fine aja Main Main sendiri di kamar Dan gak butuh orang lain Denger Gak masalah Kalian gak punya speaker Gak punya ampli pun Gak masalah pakai itu Kalau punya ampli ya lebih bagus Gitu ya Jadi kalian bisa eksperimen Kalau gak pun Kan di dalam multi efek digital itu Sudah ada Amplifier Pre-amp ya Amplifier virtualnya Dan kabinet virtualnya Bahkan banyak pilihan efek-efek Di dalamnya Bang Kenapa gak efek yang stonebox aja Kenapa saranin efek digital? Karena Kan kita ngomongin Peranti untuk awal nih Teman-teman baru belajar main gitar nih Di gitar elektrik loh ya Baru mau masuk ke gitar elektrik Kalau misalnya kalian beli stonebox Dengerin pakai headphone Susah teman-teman Kan harus beli sepaket gitu ya Ibaratnya Kalian beli pre-ampnya Kalian beli Kabinet simulatornya Di endingnya Baru dimasukin headphone Kalau di store sito Colok headphone Converter gitu ya Masukin ke sini Itu pecah Gak enak di kuping Kalau di efek digital itu Multi efek Sudah ada kabinet simulator Sudah ada ampli simulatornya Jadi seolah-olah udah pakai ampli Nanti kalau misalnya kalian punya ampli juga di rumah Plus multi efek di depannya Ampli nya dimatiin tuh Yang ada di multi efeknya Biar gak double amp Nah itu opsi kedua ya Pakai digital multi efek Opsi ketiga juga ada Kita pakai Nah ini khusus nih Khusus buat kalian yang Sukanya di rumah Apalagi buat Rekaman juga sekaligus Kita butuh namanya Audio interface Atau External sound card Atau kalau orang bilang Awal bilangnya sound card-sound card aja Sound card musik gitu ya Nah Di sini gue pakai yang audio Apapun bebas ya Kemarin gue sempet Review juga DSRK Bagus juga itu murah Dan Kalau misalnya kalian pakai yang USB gitar yang juga bisa Cuman emang kualitasnya jauh Dibandingkan Sound card-sound card yang lebih proper Harganya juga menentukan by the way Nah Apa sih fungsi sound card itu? Fungsinya adalah sebagai Bridging Atau sebagai Penerjemah Sinyal analog Dari gitar kita Ke kabel Ke audio interface Menuju Sinyal yang dialirkan ke PC ataupun laptop kita Nah jadi kalau misalnya Pakai audio interface itu Butuh namanya PC atau laptop Yang sudah terinstall Terinstall Software Atau aplikasi gitar Ataupun aplikasi recording Ini sih buat kalian yang emang Suka ngulik ya By the way Ngulik-ngulik komputer Kalau misalnya kalian gap tech Agak susah teman-teman Jadi kalau misalnya kalian Agak Nggak terlalu familiar Dengan dunia komputer Ataupun PC Ataupun laptop Ini mendingan pakai Opsi tadi aja yang pertama Dan kedua ya Ini buat kalian yang suka ngulik Dan menurut gue Mungkin lebih murah ya Yang nggak Murah-murah banget sih Sebenernya Tapi kalau misalnya Pakai ampli proper Efek gitar yang proper Itu kan Biasanya cenderung lebih mahal Dibandingkan kalian beli software Apalagi banyak software Versi patani gitu ya Versi bajakan Dan audio interface juga sekarang Makin murah teknologinya Ini aja M-Audio aja Sekarang ini di bawah 1 juta Nih untuk yang Amtrak Duo gue Kalau nggak salah loh ya Kalau sekarang gue nggak tau Update-nya berapa Dulu sih harganya di bawah 1 juta Yang kemarin juga ada DS Orca yang cuma 600 ribuan Itu bagus juga kok Oke suaranya Makin murah teknologi Dan jadi solusi Buat kalian yang Suka mainnya di PC Sekaligus juga buat Recording Jadi bisa direcord langsung Pakai aplikasi recording Baik Tune Wendo Cubase Studio One Apapun itu Cocok juga Kalau misalnya kalian suka Eksperimen sound-sound Yang aneh-aneh Tapi nggak mau Mahal-mahal Ngeluarin duit banyak Untuk beli Satuan Stormbox Yang unik-unik Suaranya Karena kalian bisa pakai Cuman kayak gitarik doang Buat yang penting Explore dulu Sound-nya kayak gimana sih Yang sound kalian banget Nanti kalau misalnya Udah cocok gitu ya Kalian bisa beli Efek benerannya Buat nanti kalian manggung Perform Nah itu opsi yang terakhir Ada lagi kah Opsi setelah itu Ada sebenarnya Pakai gitar plug Gue pernah juga Review dulu Gitar plug kecil gitu ya Tapi itu Opsi Mini budget banget Sebentar Vifier Cuman nggak ada sound keluarnya Nggak ada kabinetnya Nggak ada speaker-nya Colok aja pakai headphone Langsung ke Kuping kalian Itu lebih murah lagi Satusan ribu doang Harganya teman-teman Nah mungkin itu aja Opsi dari gue Untuk teman-teman Yang baru mau mulai Main gitar elektrik Nah jadi kalian Sudah kebayangkan Kalian butuhnya Apa aja Nanti kalau misalnya Ada efek-efek Stormbox Itu opsi aja teman-teman Opsi kesekian lah Kalau misalnya kalian Nanti udah bisa Ngeting-nyeting sound Atau udah Coba tweaking-tweaking Udah mulai Levelnya ke arah sana Ya itu boleh Monggo banget Bebas Tapi untuk awal-awal Tadi seperti yang gue bilang Mungkin tadi Seperti list-list Yang gue berikan tadi Teman-teman Nggak harus punya semua Kalau punya semua Ya nggak apa Teman-teman Kalau misalnya Kalian Nanti bisa sesuaikan aja Sama kebutuhan kalian Lebih ke arah mana sih Tadi kan udah gue kasih tuh Beberapa tuh Kalau milih ini Berarti kalian Tipikal orangnya kayak gini Yang begini Maka begitu Gitu ya Jadi kalian Jangan nanya lagi Bang Jadi better mana nih Ampli apa Efek digital Apa Audio interface Gue brak Nanti kan udah gue jelasin Teman-teman ya Jawabannya Ada di kalian sendiri Oke Segitu aja dari gue See you On the next videos Teman-teman Tetap pelatihan Tetap semangat Tetap berjuang Dan bye-bye